Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengkopikan file dari PS Vita ke PC atau mungkin dari PC ke PS Vita ya jadi ya kalian bisa saling berbagi gitu ya dan kalian juga harus butuh dan kalian juga harus butuh software yang namanya Content Manager Assistant ya CMA kalau nggak salah disingkat dan disini saya karena udah punya ya jadi saya akan uninstall dulu disini kita akan cari saja langsung ke control panel control panel kita akan uninstall program ya dan sini kita akan ini CMA benar sini kita akan uninstall saja langsung dan kita akan yes dan kita akan yes lagi kita akan tunggu kita exit saja nah disini kita akan buka Google Chrome ya dan sini udah ada ininya kalau misalnya kalian mau downloadnya cukup kalian cari aja konten-konten Manager Assistant kalian cari aja diketik gitu langsung kalian muncul ini paling atas ya Bang minta link-nya dong cari sendiri manja eh maunya disuapin mulu aneh dari sini kita akan download latest version atau mungkin versi yang paling baru atau mungkin versi Nupang Anya kena eh kalau bisa bahasa Sundanya dan sini kita akan klik saja langsung disini kalau misalnya kalian pakai IDM tinggal klik download aja karena disini saya sudah mendownload jadi ya nggak usah download dua kali gitu ngapain disini kita akan buka saja langsung ini kalian bisa exit juga Google Chrome nya ini kita akan ke download sini pokok-kokok kamu kalau misalnya kalian pakai IDM ya dan sini kita ke CMA 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 nah ini CMA setup dan kita yes dan disini kita tunggu dan ini bahasanya kalian mau pilih ya misalnya kalian bahasa Cina bahasa Jepang gitu yang lebih 100.000 dan kalau misalnya bahasa 2G kalau bisa cuman kalau misalkan bisa bahasa Inggris silahkan tapi saya cuman bisa bahasa Inggris yang United States sih kalau UK sebenarnya bisa juga sih cuman males lebih enak ya US sih kita akan tunggu dan kita next dan kita I accept kita install dan kita akan tunggu lagi ya sebenarnya cara menginstal program itu gampang gitu cukup next 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 udah gitu beres sama game juga makanya cancer gitu yang komen nah maaf-maaf aja nih sebelum lanjut ke tutorialnya nih saya mau sedikit curahan hati gitu karena yang komen di channel saya tuh makin cancer ya contohnya mereka bilang Bang cara download GTA 5 dong cara insta GTA 5 dong ya tinggal install gitu kalau misalnya nginstal game ya tinggal next 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 doang kalau misalnya kalian mau cara downloadnya ya ngapain juga gitu orang download cuman tinggal klik download udah tungguin gitu ngapain bikin tutorial itu itu bukan tutorial kalau kayak gitu dan di sini kita lanjut lagi ke tutorialnya ya jadi kita akan pilih foto video music dan application or backup files ya jadi kita akan ceng folder sekomisnya kalian mau diganti cuman kalau misalnya enggak juga bodo amat gitu ya sini kita akan fotonya misalnya di sini kita akan ke PS Vita eh kita akan saya berpengarai misalnya disini saya menyimpan foto PS Vita ya ini kita kalau misalnya mau bikin folder bagus silahkan ya sini misalnya foldernya adalah foto untuk PS Vita ya temukin foto ajalah kita akan Oke ini nanti akan disimpan di D foto PS Vita foto gitu udah foto-foto ya biarinlah dan sini kita akan video-video komisnya kalian mau copyin video atau mungkin komisah kalian record dari PS Vita sebenarnya bisa ngasih kayaknya nggak bisa ya saya juga nggak tahu mungkin nanti kalau bisa saya bikin tutorialnya deh ya sini kita ke foto lagi ya kita ke PS Vita dan bikin folder lagi komisah kalian mau bikin folder lagi silahkan kita akan backup ya kita akan nih dan masih ada tulisan you cannot use this folder delete the mid disini kita akan ke foto Pesita peswita dan kita kita ke backup ya ke backup Oke ayo ceng ya bodoh lah kita oke aja langsung dan sini udah keting dan nanti akan muncul ya kayak gini konten manager assistant ini akan ada ID PSN nya dan ada tulisan is now connected deh kita oke saja langsung dan udah setelah itu udah beres dan tinggal kalian copyin aja sih tinggal kalian copyin misalnya misalnya foto misalnya foto ya jadi kita akan copy ya kita copy dan kita ke PS Vita dan kita copy ke foto ya karena kita nyimpannya di foto tadi si destination foldernya nah sebenarnya kalau kalian nggak mau ribet dengan cara bikin folder itu kalian bisa simpen di luar ya jadi kalian bisa simpennya di defoto PS Vita atau mungkin ya dimanapun gitu ya pokoknya ujungnya PS Vita gitu nah kalian nggak harus bikin folder lagi dengan cara menyimpannya di luar gitu dan disini kita akan langsung melihat di PS Vita nya sebenarnya ini udah di copyin sudah beres cuman ini kita akan lihat ke PS Vita dan sini kita akan ke foto ya kalau salah ya fotos dan sini kita akan ke galeri eh ke galeri dan kita akan tunggu sini nanti akan ada tulisan connected to apa gitu misalnya nama PC kalian misalnya Udin Penyok nanti akan connect ke Udin Penyok gitu kan ke folder ya dan nanti akan ada fotonya di PS Vita kalian dengan foldernya tapi ya kalian harus tunggu dulu loadingnya biar si gambarnya tuh nggak jelek gitu ya Jadi kalian nggak bisa nyimpen foto di luar walaupun bisa sih sebenarnya tapi nggak akan kebaca karena kalian PS Vita nya ini si destination foldernya itu kalian simpennya di foto jadi kalau misalnya destination foldernya itu disimpannya di foto ya nanti yang kebaca di foto doang walaupun kalian nyimpen banyak di luar ya karena itu ya kalian harus nyimpen di foto tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet ya kalian misalnya nyimpennya di PS Vita doang gitu ya silahkan kalian simpen di luar sini ya itu bisa-bisa aja gitu jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Gede Tutora berkhasiat dan thanks for watching bye bye kanan ya 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 Selamat menikmati